Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'ama'alayna binikmatil iman wal islam Wassalatu wassalamu ala khairil anam amma ba'dud Qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitan rajim La'in syakartum la'azidannakum Wa'in kafartum inna azabi lashadim Waqala rasulullah sallallahu alaihi wassalam Tabasumuka fi wadfi ahika laka sadaqa Sadaqa Allahul azim Wa sadaqa rasulullah nabi al-karim Wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alami Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah berikan kita nikmat dan segalanya Sehingga Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan islam Sehingga Alhamdulillah kita bisa menjalankan kuasa Ramadan kita tahun ini Dengan sehat tanpa halangan suatu orang Salawat dan salam Tak lupa marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Semoga kita semuanya telah mendapatkan syafa'adlu amin Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Di bulan yang mulia ini Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan takwa itu mudah-mudahan Kita termasuk hamba-hamba Allah Yang akan mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan apa yang bisa kita lakukan Untuk menjadi takwa tersebut Yaitu dengan menjalankan amal-amal kebajikan Karena di bulan ini Segala amal-amal kita Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Perbuatan kita Pahala kita, sedekah kita Akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat Itu di bulan biasa Apalagi di bulan Ramadan ini Maka tentunya Kita tidak bisa menghitung berapa nikmat Yang akan Allah berikan Untuk melipat gandakan Pahala kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini Dengan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut Mudah-mudahan Allah ridho Sehingga kita Dijadikan hamba-hamba Yang bertakwa Dan kita harus selalu Bersyukur kepada Allah Agar nikmat Kita ditambahkan Seperti ayat yang kami sampaikan tadi Bahwa jika kita bersyukur Maka nikmat akan ditambahkan Bagaimana cara kita Mengaplikasikan rasa syukur tersebut Atau cara bersyukur tersebut Banyak hal yang bisa Kita kerjakan dengan rasa syukur tersebut Seperti berbuat baik Kepada sesama Apalagi di bulan Ramadan Seperti sekarang ini Kita Salah satunya juga bisa Bersedekah Agar Amalan-amalan kita Atau kita mendapatkan Pahala kebaikan yang dilipat gandakan Pada bulan ini Sedekah bisa dengan apa saja Apalagi di bulan Ramadan ini Kalau kita tidak bisa bersedekah Dengan uang yang banyak Atau dengan harta kita yang banyak Bisa dengan Memberikan berbuka Atau hidangan berbuka Bagi orang yang berpuasa Insya Allah itu juga Kita akan mendapatkan pahala Seperti pahala yang orang berpuasa tersebut Kalau tidak punya juga Maka ada sebuah hadis Yang menyatakan bahwa Tabas sumuka fi wajfi ahika Laka sodakoh Bahwa Senyummu kepada sodaramu Adalah sedekah bagimu Intinya Bahwa Kita harus selalu bersyukur untuk Bisa Mendapatkan tambahan kenikmatan Dari Allah SWT Dan marilah Kita Berusaha Berbuat Amal Kebaikan Di bulan suci ini Dengan Salah satunya Yaitu Dengan cara Bersedekah Sedekah yang paling murah Adalah Dengan Tersenyum Karena Senyummu di depan Wajah sodaramu Adalah Sedekah Sekian dari kami Mudah-mudahan bisa Membawa manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh